Intro Carlo Ancelotti menyebut sekuatrian Madrid musim ini adalah skuat terbaik yang pernah ada di sepanjang karirnya sebagai pelatih. Ancelotti adalah pelatih papan atas yang pernah berkelana di banyak klub top Eropa, sebut saja Juventus, A9, Bayern Munich hingga Chelsea. Ia juga pernah membuat keputusan mengejutkan dengan menerima pinangan Everton. Namun kini pelatih asal Italia itu telah kembali ke pelukan Real Madrid. Ini adalah kedua kalinya ia menangani tim tersebut. Ancelotti sebelumnya melatih tim tersebut pada tahun 2013 sampai 2015. Saat klub tersebut masih memiliki superstar asal Portugal Cristiano Ronaldo. Ancelotti pernah sukses di Real Madrid di era Cristiano Ronaldo. Ia juga sangat sukses ketika menggunggam A9. Meski punya kenangan melatih yang gemilang di awal periodenya bersama Real Madrid dan memiliki banyak pemain bintang. Namun Ancelotti mengaku sekuat Madrid yang sekarang kita ketahui inilah yang menjadi favoritnya dan yang terbaik yang pernah dia minta. Ini adalah waktu yang menyenangkan untuk diinginkan karena mereka semua sangat menghormati keputusan yang saya buat dan tidak menimbulkan masalah apapun. Ini adalah salah satu skuad terbaik yang pernah saya latih. Seruan, Ancelotti. Karim Benzema memamerkan trofi Ballon d'Or jelang laga pekan ke-11 La Liga 2022-2023 antara Real Madrid kontra Sevilla. Namun sang penyerang tidak bermain pada duel di Bernabeu tersebut. Real Madrid menjemuh Sevilla minggu dini hari kemarin. Laga sempat diimbangi Sevilla dengan skor satu sama pada menit ke-54. Madrid akhirnya meraih 3 poin usai memenangkan laga dengan skor 3-1. Ketiga gol Real Madrid dicetak Luka Modric menit ke-5. Lukas Vazquez pada menit ke-79 dan Fede Valverde pada menit ke-81. Sevilla sempat memberikan perlawanan dari gol Eric Lamela. Laga Real Madrid melawan Sevilla dibuka dengan seremoni Ballon d'Or yang baru diraihkan di Benzema. Sang bom bermasuk lapangan membawa trofi Ballon d'Or. Pada momen yang sama, Thibaut Courtois juga memamerkan Yassin trofi. Selain Benzema dan Courtois, seremoni itu juga menghadirkan dua legenda Real Madrid, yaitu Iker Casillas dan Zinedine Zidane. Lalu Luka Modric juga ambil bagian pada momen itu. Menariknya Benzema tidak memakai jersey pada seremoni itu. Sementara Courtois dan Modric memakai jersey dan masuk dalam squad. Rupanya Benzema memang sengaja tidak dimainkan pada duel lawan Sevilla karena masih belum benar-benar bukar. Federico Valvede mencetak satu gol saat Real Madrid bertemu Sevilla di pekan ke-11 La Liga. Satu gol itu membuat pemain 24 tahun ini telah mencetak enam gol dan menjadi top skor Madrid di La Liga. Pada laga Real Madrid kontra Sevilla yang berlangsung di Santiago Bernabio El Real unggul cepat pada mit ke-5. Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dan membuat asis untuk gol Luka Modric. Di awal babak kedua Sevilla mampu memberikan perlawanan. Eric Lamella membuat skor menjadi imbang satu sama. Namun setelah itu Madrid mencetak dua gol beruntun dari aksi Lucas Vasquez pada menit ke-79 dan Fede Valverde pada menit ke-81. Gol Valverde turut andil memperpanjang catatan belum pernah kalah Madrid di La Liga musim ini. Selain itu gol tersebut juga mengukuhkan bahwa Valverde adalah salah satu musim gol Real Madrid. El Real punya banyak penyerang top musim ini. Kari Benzema adalah salah satunya. Namun kondisi Benzema tidak 100% pada awal musim ini. Sehingga ia baru mencetak lima gol di La Liga. Jumlah gol Benzema berada pada level yang sama dengan Vinicius Junior. Sedangkan Rodrigo telah mencetak empat gol. Maka dari itu top skor sementara Real Madrid di La Liga sejauh ini adalah Fede Valverde yang telah mencetak enam gol. Manager Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan keputusan tentang masa depan Marco Asensio akan dibuat setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Management club akan membicarakan kelanjutan kontrak sang pemain usai perhelatan akibar sepak bola tersebut. Kontrak pemain internasional Sepanyol itu di Santiago Bernabeu akan berakhir pada akhir Juni mendatang. Sejumlah klub termasuk Manchester United, Arsenal, Liverpool, Atse Milan dan Barcelona diakini telah mengawasi situasinya. Musim ini Asensio telah membuat sebelas penampilan untuk Real Madrid. Tetapi saat ini ia mulai kehilangan perannya sebagai starter yang membuatnya selalu turun dari bangku cadangan. Namun meski datang dari bangku cadangan pemain berusia 26 tahun itu berhasil mencetak gol saat melawan LC di La Liga pada Rabu kemarin. Carlo Ancelotti sempat menyinggung masa depan Asensio. Pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa dia belum bisa memastikan Asensio akan meninggalkan Bernabeu dengan status bebas transfer di Juni mendatang. Namun Ancelotti mengklaim bahwa negosiasi kontrak sang pemain mungkin akan dibahas setelah gelaran piala dunia usai. Manager Real Madrid Carlo Ancelotti angkat topi atas permainan Vinicius Junior melawan Sevilla. Ia menyebut sang wenger membuat kontribusi yang sangat besar di laga ini meski ia tidak mencetak gol. Real Madrid kedatangan tamu spesial. Mereka menjamu salah satu tim kuda hitam, Sevilla di Santiago Bernabeu pada pertandingan Hornada ke-11 La Liga. Sempat ditanimbang satu sama, El Real akhirnya berhasil membekuk sang tamu dengan skor 3-1. Carlo Ancelotti menyebut bahwa kemenangan ini tidak terlepas dari performa api kuenger muda Brazil Vinicius Junior. Vinicius tampil luar biasa hari ini. Ujar Ancelotti Ancelotti mengaku tidak masalah melihat Vinicius tidak mencetak gol di laga ini. Ia menilai sang wenger memberikan kontribusi yang lebih besar daripada mencetak gol. Vinicius membuat dua asis pada pertandingan tadi dan bagi saya itu lebih penting daripada ia mencetak gol. Dia adalah pemain yang sangat berbahaya, jadi sangat normal ketika tim lawan kerap melanggarnya. Ia kerap menempatkan dirinya dalam duel satu lawan satu dan ia selalu menghadirkan sesuatu yang spesial. Lanjut dari Ancelotti Striker Real Madrid Kari Benzema mendapatkan hak istimewa dari klubnya demi kelancaran penampilannya di Qatar untuk Piala Dunia 2022. Kari Benzema tidak perlu takut akan persiapannya menuju Piala Dunia. Seperti beberapa pemain lain yang masih mengkhawatirkan kondisi kebukaran karena harus membela klub dan timnya sekaligus. Nasib Benzema pun hampir sama karena kondisinya yang cukup ringkih pada awal musim. Sang pemain sempat mengalami cedera otak dan sempat kembali kambuh pada pekan lalu. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti akhirnya menarik keikut sertaan sang bomber dalam skuad klub untuk laga melawan Sevilla. Ancelotti juga telah menyusun rencana terstruktur terkait posisi Benzema pada sisa musim ini. Benzema merupakan pemain penting dan perannya lebih dibutuhkan lagi pada baru kedua musim, kata Ancelotti. Pernyataan Ancelotti mengisaratkan jika Benzema akan lebih sering diistirahatkan jelang Piala Dunia nanti. Dengan kondisi Benzema saat ini ia tidak bisa menjadi andalan timnya pada setiap laga. Apalagi Benzema juga merupakan andalan utama bagi tim nasional Perancis. Menjelang bursa transfer musim dingin, Real Madrid dan Manchester City dikabarkan saling berebut untuk mendapatkan pemain Napoli. Kevica Kavarskela Nama Kevica, Karatskela, kini sedang menjadi perbincangan hangat di antara para pegemar sepak bola di seluruh dunia. Namanya mencuat ke pabrik setelah menjadi salah satu sosok yang mampu membawa Napoli menghancurkan Liverpool. 7 gol dan 8 asisnya dalam 14 pertandingan kini telah memperjelas dirinya bahwa dia adalah pemain yang spesial. Kini atas performanya yang dibilang tersebut telah membuat beberapa klub top Eropa melirik minat kepadanya. Dilansir Teorofi Kaya, Real Madrid dan Manchester City dikabarkan siap saling sikut demi pemain berusia 21 tahun tersebut. Melansir transfer market, saat ini ia dibanderol dengan harga 35 juta euro. Akan tetapi harga tersebut dapat meningkat mengingat kontraknya yang masih panjang bersama Napoli yakni hingga tahun 2027. Terima kasih telah menonton!